Ini ada satu unit truk BBM yang sudah dimodifikasi meledak nih lor saat dicuci Kejadian ini di desa Muaropijuan, tepatnya di kecamatan Jambi luar kota Nah akibat kejadian ini, pemilik sekaligus yang mencuci mobil terpental sejauh 50 meter nih lor Dan meninggal dunia Innalillahi wabarakatuh Yang mana informasi ya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Video amatir ini mengabadikan detik-detik warga tengah mengevakuasi seorang pria dengan luka bakar Yang terpental sejauh 50 meter dari lokasi cucian mobil miliknya di RT7 Simpang Setiti, desa Muaropijuan Kecamatan Jalukul, Kabupaten Muarujambi Setelah sempat dibawa ke puskesmas Simpang Sungai Duren, warga bernama Panut 45 tahun tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia Disampaikan oleh AKP Rodi Hambali, Kapolsek Jaluko mengatakan setelah mobil truk pengangkut BBM modifikasi yang tengah dicuci, di tempat cucian miliknya tersebut tiba-tiba meledak dahsyat Saat kejadian, korban tengah berada di atas bak mobil Korban menderita luka robek dan patah lengan tangan pada bagian kanan atas Diduga di dalam mobil tangki modifikasi tersebut masih ada sisa-sisa minyak sehingga menyebabkan tangki langsung meledak Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi akhirnya membawa barang bukti mobil truk modifikasi tersebut ke Polsek Jaluko Sementara itu, sopir truk yang diketahui bernama Buyung, tengah dilakukan pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian Mungkin sudah kenal karena sama korban, sama Anong, sebelum mencuci itu makan dulu mereka, makan di warung sebelah itu kan, sampai merokok Setelah itu, Buyung itu mulai mencuci, mulai mencuci, dari bawah habis ke atas, nah pas ke atas itu mungkin pakai masing sampai meropok kan, kebentukan saya ya Tiba-tiba sudah dengar suara berdakan, padahal kan seperti bapaknya itu Ini mobil minyak apa ya? Kalau isinya kosong, tapi diperkirakan kemungkinan Kasus meledaknya mobil truk modifikasi pengangkut BPM ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian Polisi masih melakukan pengembangan pendalaman siapa pemilik mobil truk pengangkut BPM modifikasi tersebut, kemudian apakah ilegal atau tidak Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya